selamat datang di channel biografi apakah kalian tahu siapa orang yang menemukan handphone pertama kali biar teman-teman enggak penasaran yuk langsung simak video ini Martin Cooper siapakah dia Martin Cooper lahir pada tanggal 26 Desember 1928 di Chicago Illinois USA dia lulus dari Illinois Institute of Technology pada tahun 1950 setelah lulus ia menjabat sebagai perlindungan kapal selam selama perang korea ia pernah bekerja sebagai direktor penelitian dan pengembangan perusahaan Motorola yang mengembangkan perangkat dengan ponsel pada tahun 1957 yang memperoleh gelar master dari Illinois Institute of Technology di bidang teknik elektro dan pada tahun 2004 menerima gelap dokter kermatan dari Illinois Institute of Technology dia melayani di Dewan Pengawas Universitas apa jasanya Martin Cooper merupakan penemu handphone hal itu terjadi pada tanggal 3 April 1973 saat itu ia ingin membuat sebuah alat komunikasi yang kecil dan mulai dibawa berpergian secara fleksibel telepon genggam pertama berhasil dibuatnya dengan berat dua kilogram untuk memproduksinya Motorola membutuhkan biaya setara dengan satu juta dolar pada tahun 1983 harga handphone telepon adalah empat ribu dolar atau dikuruskan menjadi rupiah 36 juta apa manfaatnya telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dapat dibawa kemana-mana portable atau mobile dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau short message service atau yang biasa kita sebut SMS sekarang telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi ponsel juga dilengkapi dengan siaran radio televisi video kamera digital game dan layanan internet seperti web GPS 3G ponsel sekarang dapat berfungsi sebagai minikomputer terima kasih sudah menonton channel biografi jangan lupa like comment dan subscribe